Kendurisko dilaksanakan untuk mengangkat depati nenek mama dan tokoh adat serta sejumlah jabatan lainnya Di Pulau Tengah ada tiga desa yang melaksanakan Kendurisko, yakni Desa Pulau Tengah, Koto Tuwo, dan Desa Jembatan Merah Di tiga desa Pulau Tengah, Kendurisko dilaksanakan setiap tiga tahun sekali sesuai kesepakatan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan alim ulama Dalam pelaksanaan Kendurisko juga mengundang desa tetangga yang memiliki hubungan adat dengan tiga desa Pulau Tengah, yakni Desa Koto Dian dan Dusun Baru Pada pelaksanaan acara Kendurisko ditampilkan atraksi pedang dari tokoh adat tiga desa tersebut dan Sikerabana Kemudian dilanjutkan dengan meriwok atau sambutan yang berisi petatah petitih adat yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Meriwok disampaikan menggunakan bahasa asli tiga desa Pulau Tengah dengan irama yang khas Pengangkatan depati nini mamak dan jabatan lainnya dilakukan oleh tim khusus yang dikenal dengan Nali Pamung Yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dituakan, alim ulama, dan tokoh adat Nama-nama warga yang dipilih diumumkan saat Kendurisko Melestarikan budaya lama yang kita angkat kembali Yang mungkin selama ini para pemuda sudah mulai melupakan dan sebagainya Yang kedua dan yang lain adalah untuk menggiatkan kembali semangat para pemuda Baik dalam segi adat atau segi pendidikan dan sebagainya Untuk bisa ke depannya lebih giat lagi dalam hal demikian Nama-nama warga yang dipilih diumumkan saat Kendurisko dan dilantik sejarah adat Edward Rosman, TV Rijambi melaporkan